Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Liberti. Pagi hari ini Liberti berada di daerah desa Tegal Keputren, Pajang, Sholo. Tidak jauh dari Sungai Brojo. Jembatan Sungai Brojo itu dulu merupakan sungai dari Keraton Kasultanan Pajang. Yaitu yang dikenal sebagai Sultan Hadi Wijaya, Mas Karebet atau lebih populer dengan sebutan Joko Tinggir abad 15 silam. Hanya saja kali ini Liberti tidak akan membahas tentang Sungai Brojo dari Keraton Kasultanan Pajang. Melainkan Liberti akan menyoal tentang kebenaran yang pernah disampaikan oleh beliau, Gusti Pangeran Hario Puger. Masalah kebenaran makam dari beliau salah satu putrin dalam Sultan Hadi Wijaya Joko Tinggir, yaitu Gusti Kancing Ratu Sekar Kedaton. Yang kabarnya pada saat itu karena putus cintanya dengan Raden Pabilan Putra Tumenggung Mayang, akhirnya mengendat bunuh diri masuk ke dalam sumur ini. Nah, kebetulan pagi hari ini Liberti bertemu dengan salah seorang pejiarah. Untuk lebih jelasnya Liberti akan bertanya tentang maksud dan tujuan dari pejiarah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak kalau boleh tahu, Sampen namanya siapa Pak? Nama saya Bapak Surasmo. Sampen tinggalnya di mana Pak? Tinggalnya di Soekarjo dan ini menjiarah ke tempatnya Putri Sultan Hadi Wijaya Pajang. Dan putri ini kabarnya meninggal bunuh diri. Tapi kita sesama muslim harus saling mendoakan. Wah, si bagus ini Pak. Nah, terus Sampen sendiri punya maksud dan tujuan apa harus diarah kubur ke sini Pak? Satu, kita sesama orang muslim kita wajib mendoakan. Dan keduanya mudah-mudahan tempat ini bisa terawat dengan baik. Karena ini sudah ratusan tahun Putri Sultan Hadi Wijaya ditempatkan di sini. Katanya ini dulu sumur untuk bunuh diri katanya gitu. Mungkin dalam hal ini Pak Rasmo jauh-jauh datang dari Soekarjo ke Kampung Tegal Keputrian Pajang, Solo. Tujuannya untuk nguri-uri budaya, iarah kubur. Mungkin Sampen punya harapan terhadap pemerintah kota Solo atau yang lainnya atau cagar budaya Pak? Mudah-mudahan pemerintah kota Solo ini karena bisa dijadikan cagar budaya. Mudah-mudahan ada perhatian khusus di tempat ini. Tempat Putri Sultan Hadi Wijaya Pak Pajang. Dan Sultan Hadi Wijaya sendiri kan dulu kerajaan Islam dan ini putrinya juga kita wajib mendoakan karena walaupun dia bunuh diri tapi kita sesama muslim harus benar-benar saling mendoakan. Itu lebih baik. Terima kasih Pak Rasmo. Demikian wawancara Liberty dengan beliau Bapak Rasmo yang tinggal di daerah Soekarjo. Keputrian jauh dari kota Solo ini. Dia sering kalau pas ke Solo dia menyempatkan diri untuk datang berziarah langsung tabur bunga tanpa maksud tujuan tertentu. Artinya dia tidak bertujuan untuk ngalah berkah berharap sesuatu dari yang dimakamkan. Hanya saja dia cukup datang jauh-jauh berdoa karena merasa prihatin. Selama ini salah satu putrin dalam Sultan Hadi Wijaya Kerajaan Islam Pajang kondisinya kurang begitu terawat. Sepertinya yang disarankan oleh Pak Rasmo tersebut benar adanya. Artinya mungkin baik pemerintah kota Solo ataupun mereka cagar budaya berkenan setidaknya memantau, melihat, mungkin mengambil semacam tindakan untuk masalah kondisi yang mangkrak dari makam bersejarah ini. Ini kondisinya cukup memprihatinkan banyak rumput-rumput tumbuh di atas pusara makam yang kabarnya dahulu merupakan sumur. Sumur yang ada di Tegal Keputrian. Kondisinya perlu ini, Monggo, Pemkat Solo, dan BPCB, Pestari Cagar Budaya, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Rasmo tadi bisa jadi benar adanya. Perlu semacam perhatian khusus tersendiri dari pemerintah kota Solo karena keberadaannya ada di Pajang. Juga dari BPCB, setidaknya bisa jadi semacam destinasi wisata, semacam wisata religi yarah kubur. Ini kondisinya tidak seperti pemakaman pada umumnya. Pemakaman pada umumnya ada di tempat khusus. Kalau ini ada di pinggir jalan Tegal Keputrian. Dan cukup dekat sekali dengan Sungai Brojo, sungai peninggalan dari Sultan Hadiwijaya Joko Tinggir. Sekitar 25 meter dari jembatan yang ada di Tegal Keputrian tersebut ke arah utara ini sudah ketemu dengan makam Gusti Kanjing Ratu Sekar Kedaton. Salah satu Putrin Dalem Sultan Hadiwijaya Kerajaan Islam Pajang yang karena putus cintanya dengan yang dicintai Raden Pabilan, Putra Tumenggung Mayang yang karena kedapatan perbuatan yang tidak menyenangkan, langsung Raden Pabilan dibunuh dan jasadnya dilarung, dihanyutkan dari Sungai Brojo sampai ke Batangan. Akhirnya beliau Gusti Kanjing Ratu Sekar Kedaton bunuh diri masuk ke dalam sumur ini sehingga tidak salah bagi seorang Pak Rasmo tadi yang disampaikan sesama Muslim sekalipun dia meninggalnya dalam keadaan bunuh diri, tidak ada salahnya untuk senantiasa mendoakan. Demikian Liputan Liberty yang menyebabkan masalah keberadaan mangkraknya peninggalan sejarah, peninggalan historis dari Sultan Hadiwijaya Kerajaan yang perlu perhatian khusus dari pemerintah ataupun BPJB. Akhirul Kalam Wabilai Taufiq Walidaya, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh